Jelang memasuki bulan suci Ramadan, Satuan Polisi Pememperaja Tanjung Jabung Barat menggelar Razia Pekat. Sasaran Razia kali ini yakni warung remang-remang dan sejumlah hotel. Dari hasil Razia Pekat tersebut tidak ditemukan pasangan bukan suami istri di hotel maupun warung remang-remang. Meski demikian, himbawan tetap dilaksanakan untuk menjaga keadaan aman dan kondusifnya selama bulan Ramadan. Satuan Polisi Pememperaja Tanjung Jabung Barat menggelar Razia Penyakit Masyarakat atau Pekat. Sasaran Razia Pekat kali ini yakni sejumlah hotel dan warung remang-remang yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kegiatan operasi pekat ini dilakukan selama dua hari berturut-turut yakni pada hari Jumat dan Sabtu malam. Dalam kegiatan ini tidak ditemukan adanya kegiatan yang melanggar aturan ataupun kegiatan asusila. Dijelaskan Sekretaris Dinasat Pol PP Tanjung Jabung Barat Muhammad Firdaus bahwa kegiatan operasi pekat ini guna menindak lanjuti perintah dari Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat. Bahwasannya ini dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, kegiatan yang berkenaan dengan penyakit masyarakat harus ditutup. Dirinya juga mengatakan bahwa rata-rata warung remang-remang di desa Pematang Lumut kerap menjadi sasaran kegiatan prostitusi. Meski pada saat razia pekat kali ini tidak ditemukan kegiatan asusila, namun pihaknya tetap memberi himbawan kepada pemilik warung agar tidak membuka warung atau kafe selama bulan suci Ramadan. Kami telah mengatakan kegiatan dari satu puisi Tanjung Jabung Barat di Tampingan Jorek untuk mengatakan kegiatan pekat dan langka untuk menyambut sebelum suci Ramadan. Kami telah mengatakan dan kami memberi peringatan kepada pemilik kapi untuk menutup kegiatan aktivitasnya selama bulan suci Ramadan. Sementara terpisah, Kepala Bidang Penegak Peraturan Daerah Pol PP Tanjung Jabung Barat, Agus, mengatakan, di hari kedua operasi pekat di tiga hotel yang ada di dalam kota Kuala Tunggal, hasil operasi pekat yang dilakukan nihil atau tidak ditemukan pasangan bukan suami istri yang menginap di hotel. Surya Kurniawan, Jep TV melaporkan